Hari dimana kita membuka pertama kali ya Haruma Rangi Grand Opening di hari ini Ini di tanggal 16 Oktober 2021 Dan ini sekaligus juga usaha pertama kami Kami disini bukan sebagai brand ambasadornya Tapi kami sebagai ownernya juga disini Dan ya minta doanya aja buat semuanya Kenapa tertarik dengan sate Marangi, Mar? Coba kamu bisa jelaskan Kenapa sate? Karena pertama sih kenapa kuliner Karena memang kuliner gak ada bandingnya Kenapa kita memilih sate? Karena kita melihat budaya Indonesia itu selalu menyate ya Bukan sate di acara-acara spesial Kayaknya lebaran atau ulang tahun Pasti semua orang punya sate Jadi kita mengambil opportunity itu Untuk kita membuka usaha Dan juga setelah diresif juga Ternyata di world's yummiest food gitu ya Disuruh dunia Sate itu ranking ke-14 Makanan yang paling dinikmati Sama masyarakat gitu Di dunia Jadi makanya kita akhirnya memilih Untuk membuka sate Tapi kenapa sate Marangi? Karena Ya karena kan kita buat kebanyakan Hanya tahun itu kan Sate kambing dan sate ayam Dan kami juga disini Mau mencari opportunity yang lain Kalau sate Marangi ini Kami tuh ingin membantu Bagaimana mengekspos daripada sate Marangi That's why kita memberikan nama Harum Marangi Dan sekaligus juga Ini pertama kalinya Kita membuat inovasi baru ya Antara sate yang dibakar Dengan dicampurkan dengan kuah Dan buras gitu ya Dan balik lagi Seperti yang Iris bilang Saya mau nambahin Kalau kenapa sate Ya Karena kalau misalkan Amerika Mungkin mempunyai barbecue Dan Indonesia punya sate Jadi itu kita patut berbangga sih Kita punya kebudayaan nyate Dan ini juga pastinya Untuk semua kalangan ya Nyate ini kan untuk semua kalangan Baik itu kalangan menengah Bawah ataupun atas Semuanya pasti suka dengan sate Jadi harapan kami juga sekaligus Ini bisa memberikan kesempatan juga Buat semua orang Ingin cobain sate Marangi Pengen tahu sate Marangi Dan sebagainya Inovasi barunya Kuah dan buras Itu mungkin bisa diceritakan Apa sih inovasi itu? Ya Inovasinya ini kami mencoba Menggabungkan Antara yang dibakar Dan yang di Kuah Gitu loh Mungkin kalau sudah biasanya kan Orang-orang yang merasakan Sate itu Dibakar dan dikasih Bumbu kecam Atau bumbu Kacang gitu ya Tapi disini kita punya Inovasi baru yang ada Ada sate Dengan ada buras Buras itu lebih padat Daripada ketupat gitu ya Dan sekaligus buras itu juga Khasnya Makassar gitu Dan kita campurkan dengan kuah Dan kita campurkan lagi juga Dengan beberapa ceker Ceker mercon Ceker mercon Dan kita adukan dengan bumbu Seperti Cahitai chang Bumbu kacang Dan bumbu Oncom Nah jadi ini sebuah terobosan baru Yang menurut saya juga Dan kita juga punya Memiliki Ini ya Branding kalau misalkan Dagingnya ini Besar-besar gitu Banyak kan satu-satunya Kecil-kecil dagingnya Kalau ini kita memberikan Dagingnya itu yang besar Karena memang harum-harum Seperti itu Tapi rasanya gak tabrakan Cek langsung Masih Masih untuk bos air Cek langsung Cek langsung Iya Pasti Ya karena kami kan melihat Ya kami melihat dan kami juga Sebelum ini kan kami studi dulu ya Studi dan kami meresearch banget Sampai ke beberapa Outlet-outlet marangi gitu ya Yang ada di Jakarta Maupun di luar Jakarta Dan kami melihat juga Bagaimana cara proses Membuatan dari Harum-harum yang kami Cobain aja deh Pokoknya kami gak bisa Terlalu banyak cerita Bagaimana rasanya Karena Basically saya sudah yakin sekali Bagi orang yang cobain ini Pasti diangkat Dan pasti rasa Memangat banget Kalau saya Saya kan Saya kan sekarang juga lagi program Lagi program penurunan berat badan Dan Makanan yang paling benar itu adalah Sate Kalau gak sate Itu berhubungan dengan daging Nah dan Itu kan dibakar Jadi kayak Tafis juga Untuk kita Sehat banget Dan teman-teman kami juga Barbara juga Sama Mas Ferry Mas Ikra Juga Mbak Ayu Jadi kita tuh kayak Bersama tim yang benar-benar Udah profesional banget Dalam Membangun sebuah bisnis kulit Jadi kita gak takut lagi Apalagi kita membangun keobosan baru Sate Pakai kuah Yang pertama Di Indonesia Jadi Maksudnya Suatu hal yang baru Yang masyarakat Harus coba Ada rencana Mau buka di tempat lain? Banyak kan Sekarang aja Alhamdulillah Sudah ada 12 cabang Yang sudah bergabung Bersama kami ya Kami alhamdulillah Sekemarin baru Test food Dan hari ini baru Grand opening Tapi sudah ada 12 cabang Calon mitra kami Yang sudah bergabung Yang akan Ada di Sentul Ada di Bandung Ada di Jogja Dan disini juga Kami membuka kesempatan juga Karena bermitra sama kami itu Sangat Terjangkau Karena ini memang juga Untuk best product Yang mana Ini akan nantinya Menjalar ke Segmentasi Kalangan Semua kalangan Jadi Ini adalah Opportunity yang bagus Yang akan kita menawarkan Di tahun 2022 ini Ini menjadi salah satu Investasi panjang Jelas Karena tadi Seperti Iris bilang Pertama Kalau Kuliner itu Tidak ada matinya Kuliner itu Tidak ada matinya Yang penting adalah Bagaimana kita bisa Menawarkan Terobosan Baru Dengan opportunity Yang baru Bagaimana Jika Berbisnisnya juga Karena kan pada Dasarnya sekarang Dengan keadaan Seperti ini Orang-orang itu Sangat menantikan Bagaimana bisnis Yang bisa Bisa sama-sama Menguntungkan Tapi juga dengan Harga yang terjangkau Yang sangat ekonomis Nah itu yang Kami ingin Menciptakan Seperti itu Jadi Rumah Rang ini Adalah sebuah Subjeknya saja Tapi objeknya Bagaimana kita bisa Mengangkat Bermitra Dengan Memberikan Kesempatan kepada Orang-orang Untuk bermitra Bersama kami Amar Ini kan biasanya Cuma hype Di awal nih Lebih banyak Yang seperti itu Gimana cara Amar menjaganya Agar tidak Cuma hype Biasanya bisnis Seperti ini kan Hanya hype Di awal saja Bagaimana Bagaimana Amar Menjaga ini Agar tidak Hanya di awal Jadi Di Harum Marangi Ini kan Kita bukan Hanya sebagai Kayak Ikonnya saja Kita terjun langsung Dan ini juga Passion kami Berdua Jadi Pastinya Kita jaga Betul-betul Nanti kalau kita Buka di seluruh Keluasa Indonesia Kita akan datang Ketempatnya Quality Jadi semua Di semua Ketempat Sama rasanya Dan kita terus Memberikan Rokosan yang baru Apalagi Nanti setelah Saatnya dikuahin Apalagi nimexnya Jadi kayak bersahin Sama punggungan-punggungan lain Betul Dan yang pastinya Karena kami juga Memiliki Source yang sangat Profesional Di dalam bidangnya Masing-masing Dan itu yang paling penting Sih mas Jadi untuk Bagaimana Bisnis sustainable Itu adalah Bagaimana sourcenya Bagaimana tim-timnya Karena untuk bisa Membangun sebuah bangunan Tentu kita harus Mempunyai fondasi Yang kuat dulu ya Dan saya rasa Alhamdulillah Kita juga Untuk di Harum Marangi Sendiri ini Kita sudah mempunyai Fondasi dasar yang kuat Dari berbagai Segmen nih Ada yang khusus Untuk marketingnya Ada yang khusus Untuk bagaimana Bermitranya Ada yang khusus Menganalisa Dan ada yang khusus Juga kokinya Sebagai ini Dan dari kami Ya seperti itu Dari lagi Bagaimana promosinya Aku rumpah banget ya Sangat murah sekali ya Kalau untuk paket yang komplit Itu Rp39.000 Sudah dapet sate Sudah dapet gurus Satenya berapa tusuk Nah itu satenya 5 tusuk Ada gurusnya Ada ceker merconnya Dikasih kuah gulai Dan juga Toppingnya Tetelan Jeroan Toppingnya jerawan Ada toping jerawan juga Nah nanti kalian bisa pilih tuh Ada Ada sambal kai can Sambal oncong Dan sambal kacang Jadi sangat Avalu murah banget Kalau didengar tadi Dari kaca iris itu kan Ada Ada tetelannya Ada ini Ada purasnya Ini kan Ada jerawan Nah ini kan semua Adalah Basic banget ya Basic makanan Yang sudah dimakan oleh Kesari-sari Orang Indonesia Nah kami ini Menciptakannya Seperti ini Jadi Kalau dijamin Dengan harga Yang tadi sudah dijelaskan Pasti satu porsi Kenyang sih Harusnya kenyang banget Nah kalau untuk Kemitraan berapa? Emang harus dijelasin Harga ini Yang jelas membuka Kemitraan Kami membuka Kemitraan Dan bagi Bagi yang Semua pengen tau Bagaimana mau ingin Bermitra sama kami Caranya mudah banget Kalian bisa lihat Di Instagramnya Harumarangi Disitu juga ada Contact personnya Kalian juga bisa Langsung Ngogrol Dengan saya lesain Nanti 24 jam Nanti juga Kita akan Approaching Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton